Intro Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengumumkan Idul Fitri 1445 Hijriah Jatuh pada 10 April 2024 Haidar Nasir meyakini Idul Fitri akan dilaksanakan di hari yang sama dengan pemerintah Hal itu Haidar katakan saat ditemui saat di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Sabtu 6 April 2024 Jika nantinya ada perbedaan Ia yakin masyarakat Indonesia sudah memasuki fase memahami toleransi Ia berharap agar masyarakat tak perlu bingung dengan perbedaan itu Saat ini disebutnya Muhammadiyah sedang mengkampanyekan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT Tujuannya untuk menyatukan dan menyelesaikan masalah perbedaan penetapan hingga Idul Fitri Kalender Hijriah Global Tunggal diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja Melainkan juga untuk umat Islam di seluruh dunia Sementara pemerintah belum mengumumkan Idul Fitri jatuh di tanggal berapa Nantinya Kementerian Agama atau Kemenak akan menggelar sidang isbat Pendetapan 1 Syawal 1445 Hijriah pada selasa 9 April 2024 Adapun sidang isbat tersebut akan digelar di Auditorium HMRAS Cidi Kantor Kemenak Republik Indonesia Jakarta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamarudin Amin mengatakan Sidang isbat dilaksanakan secara tertutup Pemirsa Tim Antibandit Polsek Tandes Polrestabes Surabaya Menangkap dua orang pelaku penggunaan sekaligus pengedar narkotika Jenis sabu jaringan lembaga permasyarakatan atau lapas yang meresahkan warga Surabaya Para tersangka itu berinisial SHP 25 tahun dan A 23 tahun Selain karena keduanya tak memiliki pekerjaan tetap alias rabutan Tercatat mereka juga merupakan residivis atau pernah ditangkap dalam kasus hukum Mereka ditangkap saat anggota Polsek Tandes yang dikomandui Kandid Reskrim Ibtu Edy Oktavianus Mamoto melakukan operasi pekat untuk menciptakan keamanan masyarakat Kapolsek Tandes Polrestabes Surabaya Kompol Budi Waluyo mengatakan Tersangka SHP ditangkap oleh petugas kepolisian setelah bertransaksi di kawasan kecomatan Tandes Surabaya Saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian mendapati barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,249 gram Kemudian tatkala dilakukan penggeledahan lanjutan kosan tersangka di kawasan pakal Surabaya Ternyata petugas kepolisian menemukan alat timbang dan perkakas alat hisabong Kemudian untuk tersangka A, petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti sabu seberat 0,796 gram dan 0,080 gram dalam wadah yang berbeda Budi Waluyo menerangkan tersangka A mengemas plastik berisi sabu tersebut Dengan cara mewadahi dompet kecil yang lazim dibuat membungkus perhiasan emas Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tandes Polrestabes Surabaya, Ibtu Edi Oktavianus Mamuto mengatakan Kedua tersangka itu pernah mendekam dalam penjara alias residivis Tersangka SHP pernah ditangkap karena kasus pencurian dan juga kasus penyalahgunaan narkotika Sedangkan tersangka A pernah ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika Edi juga tak menampik bahwa peredaran narkotika yang diikuti oleh kedua tersangka yang ditangkapnya itu Dikendalikan oleh pengedar narkotika jaringan lapas Itulah bersalin Dikendalikan oleh pengedar narkotika wisatnya Dikendalikan oleh pengedar narkotika season-nying Dikendalikan oleh pengedar narkotika sidang Tersama-sama A, umur 23 tahun, Alamat Moro Perembangan, Ikanan Kelembangan, Utara Surabaya, Kos Jalan Sampi Kera, Kecapa Sampi Kera, Utara Surabaya. Untuk barang putih, satu kantong plastik berisi kristal warna putih dan berat 0,796 gram. Satu kantong plastik berisi kristal warna putih dan berat 0,080 gram. Satu kantong plastik berisi kristal warna putih dan sisa pakai dan satu tinggalan warna kombinasi hitam dengan satu HP merek Ovo. Itu yang kedua. Kemudian lanjut, untuk kejualan lain. Jadi, Enman. Sinan, sendiri-sendiri, Enman. Dijelaskan hubungannya TSK-1 sama TSK-2 itu. Itu dia satu jaringan, Enman. Masih saudara, Enman. Untuk yang TSK pertama, memang sudah dua kali residen. Di mana itu? Yang pertama, 362. Kemudian yang kedua itu kasus narkoba juga di Polis Pelabuhan Kering Kera. Kemudian yang ketiga, kita amankan di sini. Terkait dengan perendaran narkotika. Misal. Hubungannya TSK pertama dengan TSK kedua itu, TSK kedua yang membuat inisial A itu sempat membeli ke TSK yang pertama tadi. Seperti itu. Tapi, selain dia membeli ke TSK yang pertama, dia juga membeli ke orang lain yang masih kita DPO. Sampai hari ini. Begini itu. Pemirsa, lebih dari 700 warga kelurahan Burengan dan kelurahan Banjaran Kota Kediri mendapatkan bingkisan paket sembako dari Pondpes Wali Baroka Sabtu 6 April 2024. Pembagian paket sembako menjelang lebaran ini merupakan kegiatan rutin Pondok Pesantren Wali Baroka. Jika sebelumnya, pembagian dilakukan melalui pengurus RT, kali ini dibagikan langsung oleh pengasuh Pondok. Wakil Ketua Pondok Pesantren Wali Baroka, Haji Agung Rianto menjelaskan, pembagian paket sembako merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk keluarga di sekitar Pondok di kelurahan Banjaran dan kelurahan Burengan. Sementara cabat kota Kediri, Haji Holisudin mengungkapkan, keberadaan Pondok Pesantren Wali Baroka sangat luar biasa. Selain mendidik anak bangsa, memiliki ahlak yang bagus, keberadaan Pondok Pesantren Wali Baroka juga memberikan santunan paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan keberadaan Pondok Pesantren dengan warga di sekitarnya juga dapat beriringan dalam kehidupan bermasyarakat. Cabat setempat ini, gak main-main ini dua cabat dan dua lurah ini. Alhamdulillah sangat peduli dengan Pondok sebagai mitra kita lah. Artinya camatan ini kan mitra berdekat dari Pondok Pembali Baroka ini. Perubahan-perubahan kami juga disenergikan gitu kan, sehingga bisa sejalan gitu. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa menyelenggarakan atas carantin tahunan ini, ini kan tahunan ini, kebahagiaan sumbako secara kita yang ada di lingkungan sekitar Pondok Pembali Baroka, yang berada di pelurahan burungan maupun pelurahan banderan. Jadi apa itu, saya kira hal ini sebagai bentuk kepedulian dari Pondok Pembali Baroka, kita bulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rohmat, ya berkah gitu kan, kemudian lipatan pahala, ampunan, dan ini kita agendakan untuk acara berbagi dengan saudara kita yang ada di sejilin Pondok sore hari ini, kita bagi terang lebih sekitar 700 paket gitu. Dan kenapa masyarakat kita hadirkan suri hari ini spesial ini termasuk, kalau yang dua tahun lalu kan diantar itu, kita drop ke Pak RT, kemudian Pak RT yang membagi. Kira-kira hari Senin yang lalu ya, kami dapat koordinasi nih Pak Samad dengan Pak Kurang Dua, Pak Kurang Burungan sama Bancaran sama Ketua RT RB, sekuran lancaran maupun kurungan dapat koordinasi agar pelaksanaan pembaikan setakatnya bisa berjalan lancar nah, sore hari ini kita hadirkan masalah kita di kontrok pertama ya biar ini lebih akrab lagi gitu kan, selaturahkim ini lebih lebih, apa itu lebih mendekatkan lagi karena selama mungkin barangkali untuk menunjukkan masalah kita kan mungkin pemirsa Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarup dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi Pantai Indah Kapuk, Helena Lim pasalnya, Kaisang mendadak menghapus podcast bareng Helena Lim apakah ada keterlibatan Kaisang dalam kasus ini? masyarakat anti korupsi Indonesia pun memberikan respon koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman saat dikonfirmasi pada Minggu 7 April 2024 memberikan jawaban ia mengaku tak tahu dan belum bisa membuktikan adanya dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus PT Timbah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun meski demikian dia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambangan jebol hal ini karena tata pemerintahan Jokowi yang buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur oleh karena itu Boyamin mengatakan banyak perusahaan-perusahaan nakal mengambil kesempatan misalnya dari kasus PT Jiwa Suraya dan kasus Asabri dia mencontohkan pengusaha Windu Aji Sutanto Aji ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tambang nikel ilegal oleh Kejaksaan Agung pada 18 Juli 2018 Pemilik PT Kara Nusantara Investapa ini juga dikenal sebagai mantan anggota tim relawan Presiden Jokowi Sementara terkait dugaan korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi Harvey Mois Boyamin menduga ada aktor intelektualnya Aktor intelektual yang dimaksud ialah pengusaha RBS Peran RBS yakni diduga menyuruh Harvey Mois dan Helen Landim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR Saat ini RBS telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi Serangan gerilya Brigade Al-Kasyam kembali melumpuhkan tentara Israel yang menembus semua front tempur di jalur Gaza pada Sabtu 6 April 2024 Sayap militer Habas itu mampu menargetkan 3 tank Merkava milik Israel Dikutip dari portal Al-Kasyam serangan tepat mengenai sasaran menggunakan peluru Al-Yasin 105 Brigade Al-Kasyam juga membuat serangan jebakan dengan menarik musuh ke tengah ladang ranjau Setelah musuh sampai di titik lokasi pasukan perlawanan meledakan 3 anti perangkat personil Akibat insiden itu 6 pasukan pendudukan dilaporkan tewas hingga tubuhnya menjadi beberapa bagian Selain korban tewas ada juga tentara yang mengalami luka-luka Peristiwa tersebut masih berlangsung di kawasan Al-Zana sebelah timur kota Kanyonis sebelah selatan kota Jalur Gaza Pada pukul 16.43 waktu setempat Liba IDF kembali terbunuh dari jarak nol Sebuah pengangkut pasukan Zionis juga dihancurkan dengan peluru tandum Terangan terjadi di lingkungan Al-Amal sebelah barat kota Kanyonis Lantaran banyaknya korban tewas dan luka sejumlah helikopter didatangkan untuk melakukan evakuasi Publik digegerkan dengan Jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul Yogyakarta yang merayakan Idul Fitri pada Jumat 5 April 2024 Imam Jemaah Masjid Aulia yakni Kiai Haji Ibnu Hajar Soleh Pranolo atau Mbah Benu viral lantaran mengaku sudah telpon dengan Tuhan untuk merayakan lebaran lebih cepat Bahkan Jemaah Masjid Aulia disebut tersebar hingga luar negeri Dikutip dari Serambinyus Bah Benu kerap disebut oleh Jemaahnya sebagai Mursid atau Guru Adapun Jemaah Masjid Aulia sendiri merupakan penganut aliran Ahlu Sunnah Wal Jemaah Dalam video yang beredar Jemaah sudah berbondong-bondong melaksanakan Salat Idul Fitri pada Jumat 5 April 2024 Bah Benu pun memberikan kotbah seusai Jemaah menunaikan Salat Id Dalam kotbah tersebut Bah Benu memberikan pesan agar masyarakat tetap rukun dan saling menjaga toleransi di tengah banyaknya perbedaan Kemudian para Jemaah bergantian bersalaman dengan Bah Benu Di video terpisah pria parubaya itu mengaku diperintah langsung oleh Tuhan untuk merayakan lebaran lebih cepat melalui sambungan telepon Dikutip dari Kompas.com Bah Benu mengaku tidak mengetahui pasti cuma seluruh Jemaahnya Namun ia mengklaim Jemaahnya berada di seluruh wilayah bahkan luar negeri Bah Benu menyebut Jemaahnya berada di Inggris Malaysia hingga India Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia terlihat Eh Jemaahnya Terima kasih 就ankan give Jemaahnya